Oke guys, balik lagi di Youtube channel gue Bimarianto dan di video ini gue mau ngomongin soal kabel Ya, halo guys, apa kabar dulu semua Ya, jadi ini udah mau deket-deket lebaran ya dan gue juga udah mulai, apa ya, udah mulai agak senggang jadi bisa bikin video lumayan lumayan sering Nah, jadi di video kali ini gue mau ngomongin soal kabel Nah, kenapa ngomongin kabel anjir, emang kabel udah salah apa gitu Ya, jadi beberapa hari yang lalu itu gue mau main gitar nih gue mau main gitar gue udah ambil gitar udah nyalain komputer buka software-softwarenya terus pas gue colok pas gue genceng loh, kok gak ada bunyinya gitu pas gue cek preamp nyala terus software juga input-output juga bener gak ada masalah terus ya akhirnya gue coba gitarnya gue odek-odek lainnya volume knobnya gitu kan aman, eh bukan aman maksudnya gak ada suaranya gitu kan terus pas gue kode-kode kabelnya ternyata eh bener ternyata keresek-kersek nih gitu kan biasanya itu kalau gitar gue yang gitar gue yang biasa itu biasanya jack input di gitarnya itu agak-agak kendor gitu kan gue coba kencengin gitu kan dan ternyata enggak gitu masih sama aja, masih gak bunyi gitu kan terus coba lagi gue perhatiin gue perhatiin, gue perhatiin kabelnya gue godek-godek nih jacknya gitu kan oh ternyata kabelnya nih yang problem gitu kan akhirnya tanpa ragu-ragu gue coba ambil gue buka gue buka dalamnya ternyata pas gue liat oh putus ternyata cuy jadi kabel kita itu kan ada dua ada dua kabel tuh pada pada umumnya ya jadi kabel yang masuk ke dalam sama kabel yang jadi groundingnya nah itu kabel yang masuk ke dalam itu putus ternyata dan akhirnya gue mencoba untuk gue solder sendiri ya cuma kan seperti yang biasanya gitu gue peralatan terbatas gitu kan jadi gue solder pake timah seadanya dan ternyata bener udah nyambung nih nyala nih tapi sona kok agak beda ya gitu ya gak kayak biasanya gitu agak-agak lemes gimana gitu kan gue juga agak susah ngejelasinnya gitu dan kayaknya kalo misalkan direkam juga agak susah di agak susah diliatin bedanya gitu kan dan pas gue pikir-pikir oh ya ini mungkin karena kabel gue itu kan mereka Gotham GAC1 Ultra Pro kalo gak salah itu kabel khusus gitar yang harganya cukup premium gitu dan solderannya juga itu pake timah WBT yang timah Great Audio yang kualitasnya cukup bagus dan agak susah untuk didapetin sekarang-sekarang ini gitu dan gue pikir-pikir ah daripada repot gitu ya maksudnya kenapa gue harus benerin gitu kan nanti aja deh gitu kan gimana kalo misalkan gue cari lagi kabel yang baru gitu nah sebelum ngomongin soal kabel yang baru sebenernya gue ada kabel udah banyak sih jadi dari sejak tahun 2012-2013 itu gue sering beli jadi waktu itu bukan sering beli maksudnya gue udah pernah beli beberapa kali karena dulu itu kan gue mainnya masih pake pedal board tuh jadi gue butuh kabel minimal 2 gitu kan akhirnya gue beli cuma yang pertama ini kabel yang ini nih ini dari tahun 2000 berapa ya gue juga agak lupa sih 2013-2012 gitu kan yang sering gue pake dari dulu sejak sejak masih di band lomba sampai ke sampai ke awal-awal kuliah ya dimana gue udah mulai jarang main gitar kabel yang paling sering gue pake yang ini gitu tapi ini sebenernya ini kabel bagus ini kabel awet banget sampai sekarang pun ini masih bagus gitu cuma kenapa gue udah gak pernah pake lagi karena ini kabelnya bukan kabel buat gitar cuy jadi ini kabelnya tuh sebenernya kabel kanare L2 T2S jadi sebenernya itu kabelnya bukan buat instrument ini kabelnya kabel mikrofon gitu cuma sebenernya gak masalah dipake bisa aja gitu cuma gak optimal lah buat gitar gitu buat recording agak-agak sedikit beda lah hasilnya gitu kan meskipun ya jacknya udah bagus jacknya Neutrik NP2X gitu kan dan ini awet sih sampai sekarang masih bagus gitu dan gue pake 2 1-3 meter gak ada lagi cuma 1,5 meter kalau salah yang ini biasanya gue pake dari pedalboard ke ampli gitu kan nah terus gimana cerita asal-usulnya gue bisa beli si ini si Gotam yang putus ini gitu jadi ini dulu gue diracunin sama salah satu apa ya guru gue bisa sebut gelarnya guru audio audio ini ya yang pokoknya dia menyarankan ya kalau misalkan emang main gitar kenapa gak pake kabel yang emang dibuat khususus untuk gitar gitu kabel instrument gitu kan akhirnya gue coba untuk memperdalam ternyata memang ada bedanya gitu nah makanya disini gue sedikit nge-flashback juga jadi sekalian informasi juga untuk kalian-kalian yang nonton jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin kabel ya kabel gitar itu kenapa beda sama kabel mikrofon jadi gini ceritanya awal-awalnya dari awal dari dasarnya dulu deh gitu kan gue nanti gue pasang gambar ini jadi ini maksudnya adalah signal chain ya audio audio level signal chain jadi ini dasarnya dari penggunaan perangkat audio dibagi berdasarkan levelnya jadi level itu kalau misalkan di audio sebenarnya ada 3 ada 3 level jadi pertama itu level microphone terus kedua itu level line dan ketiga itu level speaker nah level ini bedanya itu ada di level audio signal gainnya signal levelnya jadi kalau misalkan microphone itu kan ibaratnya kan itu perangkat yang menangkap getaran suara dan dialirkan langsung melalui medium yaitu kabel ke preamp dan dari preamp itu dihubungkan lagi melalui medium lagi ke speaker nah dan kadang-kadang juga itu menjadi apa ya kayak patokannya gitu kalau misalkan kita butuh kabel konektor atau kabel dari perangkat ke perangkat itu ada kita harus memperhatikan level supaya hasilnya optimal karena setiap perangkat itu beda tegangan itu beda dan terus itu kan tadi kita ngomongin microphone ya terus kalau misalkan gitar itu udah dimana nah gitar itu tuh ada di level instrument jadi kalau misalkan dibagi nih jadi dari rendah ke tinggi itu paling rendah itu microphone atau mic level terus yang kedua itu instrument level yang ketiga itu line level dan keempat itu speaker level nah kenapa ada bedanya gitu jadi gini pada dasarnya kan sebenarnya gitar itu sama kayak microphone gitu loh jadi perangkat perangkat suara itu menangkap getaran itu pick up gitu kan pick up menangkap getaran dari senar dialirkan melalui elektronik yang ada di dalam gitar itu ada ada kabel-kabelnya ada potensio ada kapasitor ada resistor dan lain-lain kalau misalkan dipakai gitu nah terus abis itu dihalirkan melalui kabel ke amplifier dan amplifier mengalirkannya speaker nah sebenarnya gitar ada power sama preamp ya jadi ada preamp dulu baru power amp gitu kan tapi itu biasanya kan di dalam-daleman jadi gak ada gak ada kabel-kabel yang bisa dicopot-copot atau diganti-ganti disitu gitu jadi levelnya gitu-gitu aja gitu jadi kalau misalkan di apa ya dijabarin gitu jadi level instrument level sama microphone level itu beda gitu karena mic itu kan dia lebih ini ya lebih rendah level penangkapan suaranya itu lebih rendah lebih sensitif dan itu butuh butuh power lagi gitu makanya kenapa biasanya microphone yang impedansi rendah gitu kayak microphone condenser itu butuh lagi yang namanya phantom power atau power atau preamp gitu nah sementara kalau gitar sementara gak butuh jadi dari gitar pun bisa langsung colok ke preamp dan bisa langsung ke amplifier yang mengeluarkan suara gitu nah terus kenapa juga kenapa kayak sering aja ada kasusnya gitu ada orang yang ngerusak ampli sendiri gitu jadi dia pake ampli head cabinet tapi kabelnya dicolokin pake kabel gitar ya rusak lah karena kan dari amplifier ke speaker itu kan ada power juga gitu maksudnya ada apa aliran tegangan tinggi gitu maksudnya untuk power ngedrive power dari speaker itu gitu jadi bedanya disitu jadi level itu level itu matters banget gitu itu penting banget jadi makanya kenapa kabel gitar sama kabel mikrofon itu beda sama kabel speaker beda sama kabel lain juga beda kabel lain itu yang dari perangkat yang menghasilkan suara bukan yang menangkap suara dan mengalirkannya gitu jadi bedanya disitu sih kayak contohnya keyboard atau perangkat-perangkat signal processor kayak efek itu sebenarnya masuknya di lain bukan efek gitar maksudnya efek kayak efek prosesor yang bentuknya kayak rak-rak gitu nah terus habis itu ngomongin kabel gitar nih kabel gitar itu kan tadi udah seperti yang gue bilang gitu dia ada level tersendiri jadi bukan bisa disamain sama kabel lain level atau kabel microphone level gitu ada banyak pilihan sebenarnya kabel gitar cuma kalau menurut gue pribadi karena ini emang gue mau nyari gantinya gitu gue mau coba nge-share kriteria kabel gitar yang bagus tuh kayak gimana gitu yang pertama itu kita pasti ngomongin kabelnya dulu kabelnya itu harus kabel yang emang difabrikasi khusus untuk instrumen nah pilihannya banyak sih sebenarnya ada Kana Rege S6 ada Gotham Audio GAC1 Ultra Pro ada juga turunan ada banyak gitu kan bisa liat aja nanti seri-serinya terus ada Mogami Platinum sama Mogami Gold yang khusus instrumen itu ada sama ada beberapa banyak pilihan lagi dari klots atau dari merk-merk lainnya gitu sebenarnya banyak sih gue gak bisa nyebutin satu-satu tapi ada banyak pilihan kabel yang difabrikasi khusus untuk instrumen nah terus kriteria yang kedua itu untuk koneksi dari kabel ke jacknya itu juga harus menggunakan solder yang great audio kenapa? karena memang penggunaannya beda gitu jadi kan timah solder itu kan sebenarnya ada yang ada yang campuran ya kayak maksudnya 60%-40% campuran timah dengan silver gitu kan nah yang untuk audio itu beda tentunya sama timah-timah yang biasanya kalian nemuin di toko-toko material gitu yang mereka payung pancing itu tuh greatnya bukan great audio itu listrik ya oke lah tapi kalau buat audio sebaiknya jangan pake yang itu karena kalau misalkan untuk audio itu butuh clarity ya jadi hati-hati juga disitu nah biasanya timah-timah itu merknya kalau gak WBT buatan Jerman ada cerdas audio itu buatan Amerika ada juga yang buatan Jepang gue lupa merknya apa tapi setidaknya yang merek great audio itu jamin lebih aman koneksinya untuk penggunaan musikal gitu karena butuh clarity kan gitu nah terus habis itu yang ketiga itu kriteria tentang colokan jacknya nah colokan jacknya sebenernya sih yang penting yang selongsong yang cukup bagus juga kualitasnya kayak merek Neutrik MP2X terus ada MP0 yang M-series kalau gak salah ya terus atau gak minimal deh minimal tuh yang model sound king tuh yang biasa yang kayak dipake di konektor antara efek apa namanya patch cable gitu kan nah itu paling sih kriteria-kriterianya atau gak selain itu ya kalian bisa pilih merek yang terpercaya kayak branded gitu maksudnya kabel yang udah jadi branded yang terpercaya ya itu rekomendasi gue udah banyak sih sebenernya bisa kalian pilih Arnibol yang apa sih namanya yang branded cable nah itu tuh lumayan itu harganya juga lumayan murah rangenya diantara 200 ribu sampai 300 ribuan tergantung ukuran tergantung panjangnya terus ada juga yang kedua itu rekomendasi gue itu Dedario Planet Waves yang American Stage ya itu minimal tuh American Stage karena yang dibawahnya ada yang instrumen kabel yang dibungkus karet doang tuh itu kurang itu kalau misalnya rusak gak bisa dibenerin nah kalau yang American Stage itu bisa jadi bisa dibuka dan bisa dibenerin lagi tapi itu juga kayaknya udah cukup bagus gitu kan nah terus ngomongin soal harga ternyata emang kabel-kabel yang lumayan bagus itu yang rakitan itu udah lumayan mahal gue kemarin ngecek yang 3 meter sampai 5 meter tuh harganya udah bisa di atas 250 sampai 300 ribu sampai dengan 500 ribuan gitu kan ada yang malah 700 ribu kayak merk orange merk merk apa ya banyak deh pokoknya yang merk-merk yang jualnya lumayan mahal nah akhirnya gue memutuskan untuk membeli satu merk yang sangat-sangat unik karena ini merk gitar gue yaitu merk PRS ya jadi akhirnya untuk menggantinya si gotham tadi itu gue bakalan istirahatin dulu karena gue bakalan benerin nanti gue cari dulu yang bisa bantuin benerin nah sebagai gantinya gue beli ini gue beli PRS classic series instrument cable nah ini panjangnya 25 feet atau sekitar berapa ya 7 meteran lah ya ini panjang banget dan ini konektornya straight straight to angle straight to right angle jadi satu lurus satu ini satu belok nah jadi kalau misalkan dilihat sih sebenarnya ini kabelnya kayaknya bagus dan harganya juga ini murah karena ini bagi promo kalian bisa cek di highendgitar.com ini harganya sekitar 200 ribuan dan ini panjang banget sih sebenarnya menurut gue ini agak lebay panjangnya nah kenapa gue pilih ini karena pas gue baca ternyata ini kabelnya dibikin khusus buat instrumen mungkin gue gak tau ya ini mungkin ada sub sub vendornya yang nyediain buat PRS tapi kalau misalkan dilihat dari reviewnya ini cukup bagus dan ini model slongsongnya juga model slongsong yang sound king jadi harusnya kalau misalkan ada masalah di konektornya ini bisa dibenerin sendiri nah terus juga kalau misalkan dilihat dari ini anaknya sih dari bahan kabelnya cukup fleksibel jadi ini salah satu pilihan yang tepat buat ngegantiin kabel gue yang putus gitu ya paling untuk video kali ini gitu doang sih karena emang gue juga kalau misalkan menunjukin bedanya sound kabel itu juga gak kedengaran-kedengaran banget gitu jadi mendingan ya itu aja sih tadi yang bisa gue sampein yang gue bakal masukin di video ini gitu ya mungkin itu aja yang tadi yang soal kabel soal audio signal level itu semoga bisa ngebantu kalian untuk memahami lebih gitu karena ini akan suatu saat akan dibutuhkan nih pengetahuan-pengetahuan seperti ini gitu kalau misalkan kalian masuk ke ranah audio atau ranah musikal yang udah mulai ke arah studio-studioan gitu jadi yang kayak gitu-gitu udah gak kaget lagi gitu oke paling itu aja semoga info-info ini bermanfaat buat kalian boleh di-like videonya kalau misalkan kalian suka kalau misalkan enggak boleh di-dislike boleh komentar di bawah kalau misalkan punya pendapat yang lain atau punya masukan atau mau berantem di bawah juga silahkan itu gue paling suka kalau misalkan ada yang berantem di kolom komentar oke paling itu aja jangan lupa untuk subscribe ke channel gue kalau misalkan memang suka dengan konten tentang gitar dan tentang studio-studioan gitu dan setiap minggunya gue bakalan kasih video yang sama-sama menarik gitu ya paling itu aja gue Bimarianto gue cabut dulu guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!